Shalom, hai semuanya. Aspek teknis merupakan hal penting di dalam ibadah minggu. Apalagi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, semakin banyak hal-hal dan alat-alat baru yang bisa kita gunakan untuk menunjang pelayanan di bidang pujian penyembahan, visual, atau communication ministry. Namun sayangnya, di Indonesia masih sedikit konten-konten yang membahas hal ini sehingga sulit untuk kita bisa belajar dari internet. Oleh karena itu, dalam video-video di balik minggu, saya dan teman-teman akan berbagi pengalaman agar kalian semua bisa belajar dari pengalaman kami dan kalian bisa terapkan di dalam gereja, tim pujian penyembahan, atau pelayanan kalian. Dan hari ini, kita akan membahas tentang Setup In-Ear Monitor untuk tim musik atau pujian penyembahan gereja dengan budget di bawah 5 juta rupiah. In-Ear Monitor Kalian mungkin bertanya-tanya ketika datang ke konser dan melihat pemain musiknya sedang bermain sambil menggunakan headset seperti ini di telinga mereka. Kalian mungkin bertanya-tanya Apa sih fungsinya? Itu headset buat dengerin apa? Nah, seperti yang sudah kalian tahu sesuai dengan judul video ini tentunya ini adalah In-Ear Monitor. Kalau kalian pelayanan di gereja, khususnya di bidang musik kalian pasti tahu di tanggung itu ada yang namanya monitor, speaker monitor. Speaker monitor ini fungsinya adalah supaya kalian bisa mendengar suara instrumen lain, suara mic, suara vokal, suara pembicara, atau suara instrumen kalian sendiri bahkan supaya kalian bisa bermain dengan lebih jelas dan mengontrol satu dengan yang lain. Nah, karena namanya In-Ear Monitor, maka monitor itu dipindahkan langsung ke dalam telinga pemain musik. Nah, makanya bentuknya seperti headset seperti ini. Ini agak beda dengan headset pada umumnya karena pada dasarnya ini memang In-Ear Monitor. Ada beberapa kelebihan menggunakan In-Ear Monitor dibandingkan dengan monitor biasa. Yang pertama adalah ketika kalian di panggung, kalian bisa dengar lebih detail untuk mendengarkan suara kalian dan teman-teman kalian yang sedang melayani bersama. Tentu saja karena monitor floor atau monitor speaker dipindahkan langsung ke dalam telinga kalian, kalian akan bisa mendengar dengan lebih jelas. Kalian akan merasakan detail yang ditawarkan oleh fasilitas ini. Yang kedua adalah dengan menggunakan In-Ear Monitor, kita dapat mengurangi suara berisik yang ada di panggung. Biasanya ini masalah bagi Soundman, kalau terlalu banyak suara yang muncul di panggung sehingga agak susah untuk mengontrol suara out-nya. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama Soundman sih katanya seperti itu. Nah, jadi dengan kita menggunakan In-Ear Monitor, beberapa suara-suara tidak penting yang ada di panggung itu bisa dikurangi. Dan panggung juga terlihat lebih bagus. Apalagi kalau kalian yang pengen clean stage dengan tidak ada ampi lagi di panggung, kalian maka perlu banget untuk mendukung In-Ear Monitor. Jadi tidak ada ampi atau barang-barang yang membuat panggung terlihat berantakan. Yang ketiga adalah, ini akan memungkinkan kalian untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti bisa mendengar sendiri, make music director. Ini apa? Jadi kalian bisa berkomunikasi satu sama lain atau ketua kalian, ketua tim musik bisa berkomunikasi ketika di panggung tanpa harus didengar di maat. Jadi dia ngomong langsung ke telinga kalian sendiri. Misalnya mau koordinasi kayak, ayo ref lagi, abis ini kita main di C, atau abis ini overtone, atau abis ibadah, jangan makan mie ya di luar, dan hal-hal seperti itu. Nah, nanti mungkin saya akan bahas tentang mic and D ini di video berikutnya. Selain itu juga, ini memungkinkan kalian untuk bisa bermain dengan sequencer atau click track. Jadi kalian bisa bermain dengan metronom, tapi hanya kalian yang dengar, tanpa jemaat harus mendengar. Masa ibadah pakai metronom gitu kan, itu akan menggambuh sekali, harus menggunakan In-Ear Monitor kalau ada fasilitas itu. Kelemahan dari In-Ear Monitor adalah, yang pertama ada beberapa player, yang mungkin akan lebih nyaman ketika dia bermain dengan speaker monitor. Kenapa? Karena feelnya berbeda di panggung. Jadi ada yang mungkin bisa bermain lebih baik dengan feel panggung yang lepas seperti itu, dengan suara yang keluar semua. Nah, yang kedua adalah, ada effort lebih tinggi yang harus kita keluarkan. Kita harus pasang di sini, dan harus ada kabel yang berselibaran kemana-mana, kalau itu nggak wireless, kita harus colok lagi, dan segala macam, dan segala macam. Jadi, nggak semua orang bisa dengan lancar langsung menggunakan In-Ear Monitor. Perlu adaptasi terlebih dahulu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita menghubungkan In-Ear Monitor ke mixer yang ada di gereja kalian? Tentu saja, harus ada perantara di antara mixer dan In-Ear Monitor, sehingga mixer bisa mengeluarkan suara-suara di dalam In-Ear Monitor kalian. Perantara ini ada dua opsi yang bisa kalian gunakan. Yang pertama adalah, Personal In-Ear Monitor Amplifier. Yang kedua adalah, Mixer juga. Jadi, kalian hubungkan mixer, terus send out ke satu mixer lagi, dan baru dari mixer itu kalian bisa colok ke In-Ear Monitor. Tapi sesuai dengan judul video ini, dan sesuai dengan budget yang sudah kita sebutkan tadi, hari ini kita akan menggunakan Personal In-Ear Monitor Amplifier, yaitu Behringer Powerplay P1. Di inggrinya tempat saya melayani, kami menggunakan Behringer Powerplay P1. Behringer Powerplay P1 adalah Personal In-Ear Monitor yang memang dirancang untuk portable. Jadi, kita bisa bawa kemana-mana. Ini juga ringan. Jadi, beda dengan mixer ya. Kalau mixer harus ada tempat sendiri lagi, agak sulit mungkin bagi gitaris untuk bergerak ke sana kemari. Nah, di sini ada dua colokan input, Left sama Right. Seperti yang kalian ketahui, kalau misalnya dari mixer ke speaker monitor yang ada di panggung, itu dihubungkan dengan kabel yang seperti ini. Nah, tentu saja kabel ini nggak bisa langsung dihubungkan dengan In-Ear Monitor kan, jadi perlu ada namanya Amplifier seperti ini. Nah, jadi ini di colok ke sini, dan ini yang nanti di colok ke mixer di belakang. Nah, biasanya menggunakan Snake Kabel atau Junction Box, jadi dari mixer ini ke panggung di sana. Jadi, nanti kita colok langsung di panggung, dan langsung sinyal suara dari mixer akan dikirim langsung ke Beringger Power Play P1 ini. Nah, di atasnya, kalian bisa lihat, ini ada colokan buat In-Ear Monitornya langsung. Jadi, ada colokan Aux, yang bisa langsung dicolokin seperti ini. Jadi, tidak perlu ada converter lagi. Kalau kita pakai mixer, kadang kita harus cari converter dari colokan ini ke colokan 3,5 itu yang besar. Jadi, agak merepotkan. Di atas ada volume control, dan ada balance-nya left sama right-nya. Nah, kenapa ada dua seperti ini? Walaupun di kerja kami masih menggunakan satu saja, yaitu input left saja, input mono, jadi suaranya sama. Kalau ada dua, nanti kalian memungkinkan kalian untuk bermain dengan click, atau dengan sequencer. Jadi, ada suara-suara yang tidak didengar oleh jemaat, kalian bisa dengar sendiri, itu di sebelah right. Karena ini left right juga, memungkinkan kalian untuk bermain dengan fasilitas audio stereo. Jadi, tidak cuma mono. Tapi, untuk yang kita pelajari hari ini, yang kita bahas hari ini, itu cuma fasilitas mono saja, karena yang masih kami gunakan adalah mono, dengan input L saja. Ini bedanya dengan In-Ear Monitor, sorry, In-Ear Monitor Amplifier lainnya, seperti yang P2. P2 itu lebih kecil lagi, lebih portable lagi, tapi cuma satu input. Jadi, sewaktu-waktu di depan, kalau kami ingin menggunakan sequencer, kita tidak perlu beli lagi In-Ear Monitor Amplifier yang baru lagi. Oh iya, satu lagi, ini bisa dinyalakan dengan menggunakan daya baterai. Di sini, buka. Ini baterainya, baterai kotak. Tapi, saya tidak menyarankan untuk menggunakan baterai kotak, karena pertama kali pakai ini, kami coba di ibadah, ternyata satu ibadah itu bisa langsung menghabiskan satu baterai kotak. Itu sangat boros, dan harganya juga lumayan, baterai kotak dibanding 5 derajam biasa. Jadi, kalau misalnya gereja kalian ada 5-6 kali ibadah, itu bisa menghabiskan biaya yang banyak sekali. Nah, makanya disarankan untuk menggunakan adapter saja. Cukup beli adapter, ini adapternya 9V, cukup cari adapter 9V saja, dicolok, dipanggung, seperti itu, sehingga bisa tahan lebih lama dan bisa lebih rekan. Nah, harganya berapa? Harganya 1 personal in-ear monitor amplifier Behringer P1 ini, dikisaran 1 juta sampai 1 juta 200. Syukur-syukur, kalau nego ambil banyak bisa dikasih lebih murah lagi. Nah, saya dapat ini harganya sekitar 978 ribu, itu bisa dicari sendiri di online shop, itu harga yang menurut saya cukup murah, dan cukup reasonable untuk fasilitas yang ditawarkan. Tentu saja, karena ini namanya personal in-ear monitor amplifier, jadi masing-masing player atau masing-masing pemain musik memerlukan 1 personal in-ear monitor amplifier. Nah, in-ear monitornya seperti apa? Saya nggak akan review, ada banyak sekali video review in-ear monitor yang bisa kalian lihat di YouTube, tapi semuanya menurut saya sama saja, sesuai dengan selera masing-masing, saya juga belum cukup pengalaman untuk mereview in-ear monitor apa yang enak, tapi saya gunakan P314, standar untuk beberapa pemain drum ya. Ini juga cukup terkenal belakangan ini, beberapa artis-artis juga menggunakannya, harganya juga tidak sampai 1 jutaan, sudah cukup baik suaranya, dan menurut saya tampilannya keren saja. Disarankan untuk masing-masing player, dihimbau, untuk bisa membeli in-ear monitor sendiri. Tentu saja kenapa, akan lebih nyaman, dan kita jorok juga, kita harus berbagi earbud seperti ini dengan player lainnya juga, dan kita bisa pilih sound seperti apa yang kita suka, in-ear monitor apa yang seperti kita suka, itu juga akan mengurangi banyak diri, tapi kalau misalnya ingin disediakan oleh gereja atau komunitas pelayanan kalian, silakan juga, tidak ada salahnya, tapi saya sarankan lebih baik masing-masing player untuk membeli ini. Kenapa? Karena di masa depan juga, di dalam dunia musik, akan lebih banyak orang yang menggunakan in-ear monitor, jadi ini juga berguna untuk diri kita sebagai pemusik. Jadi langsung saja, kita akan lihat bagaimana settingan personal in-ear monitor kami, di gereja, kita akan langsung ke panggung, kita lihat catatnya seperti apa. Oke, kita sudah ada di panggung, dan kita akan lihat bagaimana settingan personal in-ear monitor di panggung. Di sebelah sini, sudah ada snake cable, atau yang juga disebut junction box, yang seperti sudah tadi saya katakan, untuk menghubungkan mixer yang ada di ruang operator, dengan kabel-kabel yang ada di panggung. Junction box atau snake cable ini, sudah terhubung dengan barrier P1, yang ada di belakang keyboard di sebelah sana. Kabelnya warna merah, kalian bisa lihat sendiri. Jadi ini P1 yang sudah dihubungkan, snake cable, ini buat pemain keyboard. Posisinya ada di belakang pemain keyboard. Yang dilihat seperti ini, jadi kabel dari snake cable, dari mixer, dicelokkan ke input L. Jadi sinyalnya akan mono, satu doang. jangan lupa juga untuk ini ya, mode selection-nya ini, diubah ke mono. Nah ini bisa dilihat, kami menggunakan adapter, adapter 24V, nanti saya matikan dulu. Adapter 24V ini, bisa dibeli di toko listrik, harganya paling cuma Rp25.000, sampai Rp30.000 atau Rp40.000. Jadi beli satu masing-masing, untuk masing-masing P1-nya. Colok, powernya dari belakang, hidup. Kalau dia sudah lampu hijau, berarti dia sudah hidup. Dia sudah bisa berfungsi dengan baik, kita bisa atur sendiri volumenya, panningnya kanan atau kiri. Tidak terlalu banyak digunakan sih, panning ini kalau misalnya, inputnya cuma satu, kalau misalnya ada dua, stereo, left-right, baru itu bisa digunakan. Nah, ini juga tiangnya, tiangnya ini bikin sendiri, jadi karena pertama kali pakai P�kan MP1, ada yang taruh di rantai, ada yang nyantol di belakang, bagus sebenarnya nyantol di belakang, cuman ternyata agak ribet, karena ada banyak kabel, dan kami juga pengen pakai adaptor, gak mungkin adaptor dicolok juga, terus langsung ke belakang seperti itu, jadi agak ribet perbelakangnya, kalau pakai baterai, tadi mahal. Nah, jadinya kita bikin tiang seperti ini, ditukang gelas, ini memanfaatkan, oh, ini ada tiangnya, beli dicolok tiang besar, tiang ekstra. Jadi di ujungnya dibikin semacam skrup seperti ini Seperti kalian lihat tadi di cantolannya P1 ini Di bawahnya ada buletan semacam skrup kamera gitu Kalau kalian tahu mau mounting kamera Itu juga agak sama seperti ini Saya nggak tahu ini size-nya sama seperti mounting kamera Atau sama seperti stand-nya Antara dua itulah Jadi ini bisa diputar Masuk ke dalam dan dia bisa berdiri kompas seperti ini Nah ini bisa dibikin sendiri Ini opsional Ya mungkin bisa diakali dengan hal lain Dijak misalnya anu dengan stand mic radio Seperti itu Saya pernah lihat di gereja teman saya Dia pakai stand mic untuk broadcasting radio itu Terus ujungnya dicolokin P1 Tinggal colokin aja Pakai Sinyal udah langsung Langsung ke dalam ini Sama juga dengan Jadi ini buat gitar Nah di gitar ini Kita juga pakai Kabel Aux extension Jadi ini fungsinya untuk memotor panjang kabel indir monitor Ini bisa dicari di komputer atau ke audio Harganya sekitar 10 ribu atau 20 ribu beragam Tergantung panjangnya berapa 3 meter Karena pemain gitar dan pemain bass Perlu bergerak lebih banyak juga Dan sehingga mereka tidak Terperampak emang disini doang Karena kalau kita monitornya di komputer ini kan Berarti ruang geraknya itu kan Sampai Sampai sini Nah kadang ada gitaris yang perlu bawa efek Kadang bergerak ke sini juga Mungkin mau cat-concat Misalnya Nah biar gak terlalu terganggu Dan biar gak membatasi Kita gunakan Aux extension Seperti di bass Di sini Sama Ada satu Dan di ujung di belakang sana Untuk pemain drum Nah itu bisa dilihat Itu ada headphone juga Di belakang Jadi Bisa menggunakan headphone juga Kalau misalnya pemain drumnya lebih nyaman Agak Agak kurang Srek gitu Misalnya menggunakan inter monitor Lepas-lepas Ada orang yang lebih nyaman pakai headphone Nah Itu sangat sederhana sekali Cara settingannya Nah ada pertanyaan lagi Bagaimana Cara kita Bisa Mengatur suara apa Yang mau kita dengar Di Monitor kita Nah karena Behringer Powerplay P1 ini Masih Ya cuman untuk menghubungkan Dari mixer Ke in-ear monitor Dan Knob controlnya cuman volume saja Ini belum digital Kayak itu Bisa gak ya disebut analog Maybe Bisa disebut analog Correct me if I'm wrong ya Teman-teman yang mungkin lebih ngerti Tentang audio Kita masih belum bisa mengontrol Suara Dari masing-masing Instrumen Untuk didengar Di P1 Jadi kita dengarnya Hasil dari mixer saja Yang bisa mengontrol itu mixer Jadi kalau misalnya Pemain keyboard nih Dia perlu ngedengerin Suara Drum lebih kencang Atau minta WL nya digedein Nah caranya adalah Manual Sama dengan monitor Floor Kita teriak Soundman di belakang Tolong dong Vokalnya digedein Ini segala macam Baiknya kalau masih seperti ini Kita bisa Komunikasikan Pas check sound Atau ada opsi kedua Tapi ini membutuhkan Fasilitas mixer digital Kami menggunakan mixer digital Jadi mixer digital itu bisa di connect ke router Dan bisa langsung masuk ke Aplikasi Jadi sorry Bisa langsung di kontrol dari aplikasi di HP Android atau iOS Jadi bisa di kontrol sendiri Nah kami menggunakan seperti itu Jadi ada router Karena mixer kami digital Ada router di sana Dan kita bisa kontrol Suara-suara apa yang mau didengar oleh masing-masing Jadi gak perlu teriak-teriak Atau kode tangan Gedein ini Tapi kalau mixer kalian masih Analog Belum digital Jadi mau tidak mau Kita harus teriakin ke soundman Hanya soundman yang bisa mengatur Apa yang kalian dengar masing-masing Nah Oh iya Itu juga Sekali lagi catatannya Settingan yang tadi saya sampaikan Di bawah 5 juta Itu dengan settingan gereja kami Yaitu player-nya ada 4 Ada 4 Personal in-air monitor Berarti itu sekitar 4 jutaan Dan 1 juta lainnya Bisa buat apa Bisa buat beli kabel Bisa buat beli extension Tapi Waktu itu karena ada nego yang baik juga Dengan tokonya Dan dapat harga yang cukup spesial Jadi kami bisa dapat 5 Personal in-air monitor amplifier Kenapa 5? Karena sometimes Ada ibadah-ibadah yang menggunakan Pemain gitarnya 2 Atau ada pemain saxophone Atau mungkin keyboard-nya di-split jadi 2 Satu filler dan satu piano Seperti itu Tapi semuanya budget-nya cukup di bawah 5 juta Oke Sekian video di balik minggu Untuk hari ini Semoga semua informasi Sharing yang tadi saya sampaikan Bisa berguna Bisa menjadi bahan referensi Insight Untuk kalian yang mau Pasang in-air monitor Di gereja kalian Atau komunitas tempat kalian melayani Nah nantikan video-video Di balik minggu berikutnya Kita akan membahas Lebih banyak hal-hal teknis lagi Kalau kalian ada saran Apa yang perlu dibahas Bisa tulis di komen section di bawah Dan jangan lupa buat like Comment Subscribe Share video ini Dan bagikan sebanyak-banyaknya Dan semoga ini bisa memberkati banyak orang Oke sampai ketemu lagi Tuhan Yesus memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton